Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Anis Andini Dwiwi Nanti Dengan name 204101040011 Disini saya akan membuat tutorial bagaimana cara Membuat Portpoint Transissimo tahun 2019 Disimek dengan baik ya Baik kita langsung saja masuk ke aplikasi Portpoint Kemudian kita akan menghapus akan menjadi lembaran kosong Nah setelah itu kita perkecil Kemudian kita akan masuk ke desain Untuk mengubah warna background Setelah itu kita masuk ke insert Untuk menu shapes Kita pilih skimpat Kecil buat kecil saja Nah luruskan agar rapi Kemudian kita copy logo M.I.M.Rul Islam selawar-awar Kita paste Luruskan juga Nah setelah lurus Kita langsung Membuat tulisan Menambahkan tulisan Yaitu M.I.M.Rul Islam selawar-awar Kita edit menjadi tebal Besar Nah setelah membuat tulisan Kita sisikan tak lebih dahulu Kemudian kita tekan slide tersebut Untuk pilih duplikat slide Nah setelah itu Kita akan memperbesar Bentuk seri muka tersebut Untuk menutupi background Bisa dilihat di videonya ya Setelah menutupi semua background Maka logo M.I.M.Rul Islam selawar-awar Kita perbesar juga Dan tulisan M.I.M.Rul Islam selawar-awar Kita masukkan ke slide Nah untuk mempersingkat waktu Kita langsung saja copy Gambar Pancasila Kita sisihkan juga Bahan-bahan Untuk slide baru Kita copy Dan kita sisihkan juga Kita langsung copy Copy Karena memang sudah ada ya Ini saya percepat ya Karena saya hanya Membuat tulisan saja Agar tidak lama-lama Nah kemudian Kita lanjut Duplikat slide lagi Bagian logo M.I.M.Rul Islam selawar-awar Bagian logo M.I.M.Rul Islam selawar-awar Kita juga sisihkan Nah Kemudian Segi empatnya Kita sisihkan juga Gambar Mancasila Kita masukkan ke slide Semua bahan Semua bahan Kita masukkan ke slide Semua tulisan Gambar Kita masukkan ke slide Semuanya Setelah semua masuk Kita akan Kita akan Meng-copy lagi Semua bahan-bahan Untuk dimasukkan ke slide yang baru Simuanya Kita nak Haluan Ting Sus PTS ngo industri Kita akan sini Sisihkan selamat menikmati 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 selamat menikmati